Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin membuat surat izin mengemudi SIM. Polri akan menggelar program SIM gratis berlaku se-Indonesia. Dalam program tersebut, masyarakat tidak akan dipungut biaya atas pembuatan SIM yang masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak PMBP, sedangkan biaya untuk uji kesehatan tetap berlaku normal, seperti diketahui sesuai dengan peraturan pemerintah PP No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP menyebutkan rincian biaya pembuatan SIM. Biaya PNBP pembuatan SIM A, Rp120.000, untuk SIM C, Rp100.000, sedangkan untuk biaya SIM D, Rp50.000, syarat SIM gratis. Namun pembuatan SIM gratis ini ada syarat tertentu. Syarat pembuatan SIM gratis antara lain hanya berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Hal ini karena pembuatan SIM gratis itu untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020. Pembuatan SIM gratis berlangsung serentak di seluruh Indonesia pas pada 1 Juli 2020 bersamaan dengan hut Bayangkara, kata Kasup Dirgidemt Ditlantas Polda Jawa Timur, Aditya Panji, Sabtu, 13 Juni 2020, dikutip dari Kompas.com, syarat pembuatan SIM gratis lainnya adalah hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut tergantung masing-masing daerah. Dirgidemt Ditlantas Polda Jawa Timur misalnya, menetapkan syarat pembuatan SIM gratis bagi warga yang memiliki tanggal lahir 1 Juli. Lalu Satlantas Polres Kepulauan Sangihe juga menetapkan syarat sama, yakni pembuatan SIM gratis untuk warga yang berulang tahun 1 Juli. Syarat serupa juga berlaku di Polres Pelabuhan Makassar, Polres Tabes Bandung dan Polres Pangkal Pinang. Sementara dikutip dari korlantas.polri.go.id, kasat lantas Polres Pangkal Pinang AKP Seriadi menambahkan layanan pembuatan SIM gratis juga dikhususkan bagi warga yang kurang mampu, sopir angkutan umum dan tukang ojek.